30 Juni, di sebuah kemampuan yang baik, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui telah menarik mundur pasukannya dari Pulau Ular pada Kamis 30 Juni. Hal itu terjadi setelah Angkatan Bersenjata Ukraina membombardir poster depan Rusia di Laut Hitam. Meski pasukannya mundur, Rusia menyebutnya sebagai isyarat niat baik. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov menjelaskan maksud niat baik itu. Menurut Konashenkov, penarikan pasukan dilakukan untuk menunjukkan bahwa Federasi Rusia tidak menghambat upaya PBB dalam membangun koridor kemanusiaan. Dalam hal ini, koridor kemanusiaan yang dimaksud adalah mengambil produk pertanian dari wilayah Ukraina. Dikutip dari ABC News, Ukraina dan Barat menuduh Rusia memblokade pelabuhan di Laut Hitam untuk mencegah ekspor biji-bijian. Padahal aktivitas tersebut dapat memicu krisis pangan global. Rusia telah membantah tuduhan itu dan menuduh bahwa Ukraina perlu membersihkan ranjau dari Laut Hitam untuk memungkinkan navigasi yang aman. Sebagai informasi, luas Pulau Ular hanya sekitar 100 hektare saja. Namun posisinya yang strategis dinilai sangat menguntungkan. Letaknya sekitar 80 mil dari garis pantai selatan Ukraina di Laut Hitam. Rusia merebut pulau itu di awal perang dan sebagian besar berhasil mempertahankan kendalinya. Namun pada pekan lalu, Ukraina melancarkan serangan besar-besaran ke pulau itu. Mereka menghancurkan serangkaian stasiun pasokan Rusia dan sistem anti-pesawat dengan sejumlah roket brutal. Akibat serangan itu, sebagian besar pasokan Putin buru-buru meninggalkan Pulau Ular menggunakan speedboot. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!